Nama saya Pak Sihan, kalau nama lengkap, kalau nama panggilan Sihan. Saya bergabung dengan lembaga tahun 2021, kalau nggak salah bulan April. Jadi petani sengon yang ada di desa Janggit dari tahun 2021, ada 10 orang, artinya 10 kakak ya Bu. Rata-rata penanaman untuk uji coba, boleh dikatakan konteks perdana, masalah sengon. Belum pernah dulu, belum tahu gimana, kayunya kayak apa gitu. Akhirnya kita bergabung, rata-rata menanam satu hekar. Kalau punya kita, 260 batang. Sengon yang menjadi uniknya buat saya, bisa tumpang sari. Kita bisa menanam tanaman-tanaman lain, buah-buahan seperti ini, batang durian, ini dari lembaga ibu juga. Jambu biji, tewadak, pisang, ada banyak sayur-sayuran juga yang terdapat di dalam suatu hamparan ataupun suatu lokasi. Nah, untuk sementara ini, sebenarnya, kalau bagi saya, sudah ada mulai semacam ada pengertian. Dengan adanya sosialisasi yang kita bawa, masyarakat mulai ada semacam terketuklah hatinya. Kita melihat kayu apa segala macam ini, semuanya hampir sudah mau punah ini. Nah, jadi untuk pencegahan, perubahan cuaca, iklim, udara, dan sebagainya, sebenarnya ini kan untuk menangkap semua yang boleh dikatakan racun yang di dalam udara itu kan. Ini untuk menjaga dan melindungi. Nah, satu. Keduanya, ya, itu kegunaannya untuk anak cucu nanti. Nah, ini kita bersihin batang durian ini nantinya, nak. Nah, ini untuk kalian bisa mencicipi hasilnya. Ini durian dari lembaga yang dikasih mereka dari lembaga bersama-sama dengan batang sengon. Semoga ini bisa terbuah, bagus, baik. Ini yang bisa kalian cicipi nanti, kalau bapak sudah tidak ada, ini sudah buah. Ya, baiki, urusin, ini bagus-bagus. Jaga dan rawat. Oke. Terima kasih telah menonton!